oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pak yuda di pembelajaran TIK kelas 2 hari ini kita akan memasuki bab baru karena bab 3 kemarin kita sudah selesai kita lanjutkan lagi di bab 4 apa itu bab 4 kita buka bukunya bersama-sama halaman 66 di halaman 66 ada bab 4 yaitu menggambar dan mewarnai tahukah kamu apa itu menggambar menggambar adalah membuat tiruan benda pada kertas selain pada kertas kita dapat menggambar pada komputer pada pelajaran ini kita akan menggambar dan mewarnai pada komputer mari kita belajar bersama ingat menggambar itu apa membuat tiruan ya menggambar itu membuat tiruan pada kertas atau bisa juga menggambar pada komputer dilanjutkan halaman 67 di kelas 1 beberapa benda yang telah kamu gambar contohnya apa buah ya buah jeruk apel mohon mobil kali ini kita akan belajar menggambar kumbang dan rumah di kelas 2 kita akan menggambar kumbang dan rumah namun sebelum menggambar kumbang dan rumah dibutuhkan latihan terlebih dahulu latihan ini akan memudahkanmu menggambar kumbang dan rumah ikuti langkah-langkahnya dengan baik bila melakukan kesalahan kita menggambar kamu dapat memperbaikinya kamu dapat menghilangkan gambar yang salah dan memulainya lagi oke sekarang sebelum kita membuat gambar kumbang membuat gambar rumah kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu agar nanti ketika kita menggambar yang namanya kumbang atau rumah akan lebih mudah pertama-tama kita buka dulu program komputer yang namanya adalah program pine oke program pine ini masih loading program pine kemudian kita tulis saja pine pine seperti ini kita sudah membuka program pine oke tampilan program pine itu masih menunggu nah seperti inilah tampilan program pine masih ingat ya oke yang kita pelajari hari ini tentang sebuah segitiga menggunakan ikon garis ya membuat segitiga menggunakan ikon garis ini sangat sulit ya buat lagi buat ternyata tidak bentuk segitiga membentuknya apa segitiganya mencong mencong oke sekarang karena ini yang bawah salah tidak lurus cara menghapusnya adalah karena ingin diperbaiki ya karena tidak lurus bisa menggunakan yang namanya CTRL tombol kombinasi CTRL plus Z bersama-sama ini Pak Yuda tekan CTRL plus Z maka gambar garis akan telah hilang garis yang terakhir dibuat akan hilang yang terakhir yang terakhir Pak Yuda buat ini kan salah tidak mau ini seperti ini tekan CTRL plus Z bisa maka kalau sudah seperti ini ini kan salah harusnya ini ada di sini bagaimana cara menghapusnya tekan CTRL plus Z kalau menggunakan eraser masih lama harus menghapus pelan-pelan ini ya lama membutuhkan waktu lama kemudian ini bisa digunakan untuk menghapus ini nah kan lama sekali nanti ini bisa terhapus juga ya maka langkah yang mudah adalah tekan tombol kombinasi CTRL plus Z mempermudah gambar menghapus gambar bisa oke kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua oke ditulis dulu ya namanya CTRL plus Z ini ini adalah undo ini di atas ujok kiri atas itu ada tulisan CTRL plus Z atau undo undo itu apa menghapus gambar ya oke kita tulis dulu kita tulis dulu namanya tombol kombinasi ya tombol kombinasi sekarang kita menggambar dan mewarnai dan mewarnai tombol kombinasi yang pertama adalah tentang satu menghapus gambar menggunakan apa namanya tombol kombinasi CTRL plus Z atau undo ini undo bisa digunakan untuk menghapus gambar atau mengembalikan gambar ke posisi semula oke yang kita pelajari kedua adalah meluruskan garis praktek 4.2 kita baca pilih ikon line arahkan kursor pada bidang gambar bidang gambar itu yang tepat untuk menggambar tekan tombol shift pada keyboard sambil tetap menekan tombol shift tekan tombol kiri mouse gambarlah sebuah garis memanjang berlatih membuat garis lurus dengan cara ini gambarlah garis-garis saling berpotongan seperti di bawah ini oke garis lurus tombol kombinasi menggunakan tombol shift nah contohnya disini ada garis kita gunakan line kalau tidak menggunakan shift tekan tombol shift maka garisnya seperti ini tidak lurus bisa lurus tapi sulit meluruskannya tapi sulit ada langkah yang paling gampang adalah tekan sebelum di klik tekan tombol shift terlebih dahulu kemudian klik kiri klik kiri shift jangan dilepas ditekan terus shift jangan dilepas tekan terus shift seperti ini mudah shift jangan sampai dilepas kemudian kursor di arahkan kalau kita menggunakan seperti itu maka akan lurus meskipun miring tetap akan terlihat lurus ini Pak Yuda pakai shift kalau tidak pakai shift seperti ini masih sulit bedanya itu yang di bawah yang ini menggunakan shift yang ini tidak menggunakan shift bedanya itu kalau shift akan terlihat lurus kemudian Pak apakah hanya untuk pensil tidak shift itu untuk semua icon bisa digunakan namanya tombol shift lihat ini lingkaran tidak pakai tombol shift untuk membuat lingkaran sempurna agak sulit kalau tekan shift maka lingkarannya akan sempurna sudah ya jangan lupa dicatat ini sampai kita mau lagi minggu depan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye